Acara Grand Opening Bioskop Sinoplek Plaza Pragola Pati dan Halal-Bihalal digelar di Aula Plaza Pragola Kabupaten Pati, Jumat 22 Juni 2018. Acara tersebut dihadiri Bupati Pati, Wakil Bupati Pati, Jajaran Seda Kabupaten Pati, Kapolres Pati, dan DIM, OPD Kabupaten Pati, serta ratusan tamu undangan. Bupati Pati Harianto menjelaskan, dengan banyaknya pilihan wisata di Pati, masyarakat patut bersyukur. Hal tersebut merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati. Tersebut merupakan daripada yang kita upayakan bagi Pak Wakil, Bupati, pada saat menyampaikan kepada kami ada kerjasama. Yang semula ada beberapa yang mengajukan fokusan, namun karena kita ditangkap mana yang tercepat. Ya, yang tercepat. Jadi dari kustar Sintek ini yang begitu kita tawari kerjasama, kemudian dan direspon, dan akhirnya kalau tidak terlalu lama langsung dibangun. Sehingga kalau kawasan pangkuran, pengembang itu belum ada, itu sebagainya ada, tapi karena kena pencana awam, musibah kebarangan, jadi akhirnya Kabupaten Pati. Bupati Haryanto juga berpesan agar bioskop dapat diperbaiki lagi supaya lebih menarik. Hal tersebut dilakukan agar Kabupaten Pati dapat menjadi kota tujuan wisata dan dapat bersaing dengan daerah lain. Saya ucapkan terima kasih dan kepada Pak Stony nanti apa itu setahap-setahap agar lebih menarik dibunuhi untuk keberadaan daripada tempat penduduk ini. Sehingga nanti bisa bersaing dengan yang lain, dan Pak Stony nanti menjadi kota tujuan wisata, baik wisata hiburan, maupun juga kulines, maupun juga wisata awam, dan lain-lain. Memang merintis butuh waktu, jadi tidak ada tiba-tiba. Usai sambutan Bupati Haryanto resmi membuka bioskop Sineplek Plaza Pragula yang ditandai dengan memotong pita. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka wisata hiburan khususnya bioskop New Star Sineplek di Plaza Pragula Kabupaten Pati pada sore hari ini, saya menyatakan dapat digunakan penggunaan.